Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Nika dalam pembelajaran kita bahasa Indonesia bermuatan UKS Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini mari sama-sama kita membaca bahasa malah Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita tetap semangat walaupun kita masih belajarnya dari jarang jauh Oke teman-teman, minggu ini pelajaran IPS membahas tentang apa ya? Kemarin kita sudah membahas tentang budidaya hewan air budidaya hewan darat dan berbagai macam talaman Nah dibalik semua itu siapa sih yang mengurus perikanan, perkebunan, pertanian sehingga hasilnya bisa kita nikmati bersama? Kalian mau tahu siapa? Nah sebelumnya Missika mau mengajak kalian bernyanyi Semuanya siap dan ikuti irama musik dari Missika berikut ini Kita belajar macam-macam profesi Apapun wajarannya Dimanakah tempatnya Ada di peternakan? Ada di peternakan? Ada di peternakan? Mengahit buat baju Untuk tanjambutku ada Dalam toko Dan berkeliling desa Nah kalian sudah dengar lagunya? Kalian bisa ingat-ingat syairnya Supaya kalian hafal dan kalian ingat profesi apa saja ya Yang senang kita belajar kali ini Nah teman-teman Sekarang Missika akan menjelaskan Apa saja sih tugas mereka Para profesi yang tadi sudah kita nyanyikan di dalam lagu sebelumnya Kita lihat dulu yuk tayangan dari Missika Terima kasih Minggu lalu Kita telah mempelajari Berbagai macam hewan darat Hewan air Juga berbagai macam tanaman Nah diantara itu semua Ternyata ada loh para ahli di bidangnya Yang merawat hewan Yang menjaga hewan Yang merawat tanaman Dan masih banyak yang lainnya Kira-kira siapa saja mereka Kita bahas satu-satu yuk teman-teman Yang pertama Ada di laut Seseorang ini Setiap hari Bekerja mencari ikan Menangkap ikan Kira-kira siapakah dia? Ya dia adalah Seorang nelayan Yang kedua Berada di pertanakan Tugas orang ini Mereka ini adalah para ahli di bidangnya Mereka setiap hari menjaga Merawat Dan mengurus lahan sawah Supaya tetap subur Dan menghasilkan tanaman-tanaman Yang berhasil bagus Siapakah mereka? Ya mereka adalah petani Mereka adalah petani Setiap hari menanam tanaman Dan merawat lahan pertanian Selanjutnya Ahli ini Dia bekerja dengan mesin jahit Mengukur Permain jarum Juga gunting Seorang ini Adalah penjahit Penjahit Bekerja di butik Untuk membuat baju Tapi Ada juga loh Yang berkeliling Seperti bapak ini Yang tugasnya Membuat pola baju Dan menjahit baju Nah yang selanjutnya Adalah Profesi ini Biasanya Ibu ini Menjualkan minuman yang lezat Atau obat-obatan herbal Yang dapat menyehatkan tubuh kita Yang terbuat dari madu Kunyit Jahe Beras kencur Lemon Dan lain-lain Siapakah dia? Dia biasa bekerja di toko Atau kadang-kadang Mereka juga berkeliling Nah Ibu ini Berprofesi Sebagai Penjual jamu Membuat jamu Atau obat-obatan herbal Juga menjual jamu Nah Demikianlah penjelasan Dari Mistika Teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Dan jangan lupa Kalian kerjakan Worksheetnya Tentang Keberagaman profesi Berdasarkan tempat Dan pekerjaannya Kita akhiri Pengelajaran kita kali ini Dengan membaca Hamdallah Hamdulillah Hirobil Alamin Nah demikianlah video penjelasan dari Mistika Sekarang kalian sudah tahu Apa itu profesi yang kita pelajari kali ini? Ada apa saja? Yang pertama ada Petani Di mana kerjanya petani? Petani bekerja di Sawah atau di ladang Kemudian ada juga Nelain 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 itu bekerja di Nelain Nelain bekerja di laut Tugasnya Mencari Dan menangkap Kemudian ada juga Penjual jamu Penjual jamu Mereka tugasnya Atau pekerjaannya Membuat jamu Dari tanaman-tanaman herbal Atau tanaman obat Seperti yang telah kita pelajari Sebelumnya Yang terakhir adalah Penjahin Mereka bertugas Membuat kuala baju Dan menjahit baju Selain mereka bekerja di toko Di butik Atau di rumah jahit Mereka ada juga loh Yang berkeliling Pernah lihat kan? Sekarang Tugas kalian adalah Kerjakan worksheet Yang telah disikat kirimkan Itu worksheet Nomor 8 Jangan lupa Dikumpulkan pada saat Jadwal drive to Berikutnya Demikianlah Pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati